Halo guys, welcome to back channel youtube Dian Bodekit, nah kali ini kita kedatangan mobil Alphard dan ini spesial sekali, nah spesialnya apa? Nah nanti kita akan ngejelasin juga semuanya dan ini mobil basicnya tahun 2015 tipe SC ataupun versi yang premium sound, nah spesialnya apa sih? Nah teman-teman jangan di skip, baiknya teman-teman lihat dulu untuk video intro berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah yang spesialnya apa guys? Nah jadi si pemilik ini berasal dari tempat yang sangat jauh sekali yaitu daerah Papua, tepatnya di Manoko Arena, jadi bapaknya beliau datang ke bengkel kita untuk melakukan pengupgradean mobil Alphardnya menjadi versi yang generasi terbaru seperti ini Nah sparepartnya apa aja sih yang diganti? Nah sebenarnya untuk melakukan pengupgrade ini khususnya di bengkel kita dan sparepart yang kita tawarin itu semua, itu banyak banget ya beberapa video yang sudah saya jelasin terutama cara pemasangannya semua plug and play dan kita yang pasti memberikan garansi kepada kalian semua Nah cara pemasangannya juga cukup gampang tinggal kita bongkar bumper yang lama lalu kita juga melepaskan di bagian headlampnya yang lama karena headlampnya berbeda dengan generasi yang terbaru lalu juga setelah kita melakukan pembongkaran kita melakukan pemasangan untuk bagian headlamp karena semua untuk kedudukan, baut semua ini plug and play dan saya akan menjelaskan kepada teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di video kami yang memiliki generasi Alphard tahun 2015, 2016, 2017 nah itu bisa di upgrade menjadi versi yang terbaru seperti ini nah setelah kita melakukan perakitan di bagian headlamp kita akan melakukan pemasangan bagian bumper tapi sebelum kita melakukan pembongkaran kita selalu quality control kita pengecekan dulu apakah mobil ini sebelum kita bongkar ada bermasalah karena mobil ini kita akan pengecekannya satu per satu dan dia sangat sensitif untuk di bagian khususnya untuk bagian lampu-lampu sebelum kita melakukan pemasangan yang lampu terbaru ini nah setelah kita kontrol sudah oke baru sudah kita merasa aman baru kita bongkar dan setelah kita melakukan pembongkaran kita sudah melakukan pemasangan dengan sempurna kita juga cek dulu apakah ada problem ataupun bermasalah nah mengenai masalah-masalah seperti ini kita pastinya akan memberikan garansi kepada kalian semua khususnya pemasangan di workshop Jan Body Kit ataupun teman-teman yang di luar kota sana yang membeli spare part di kami kami akan memberikan garansi untuk kalian semua jadi don't worry pasti kita akan memberikan pelayanan yang terbaik bagi kalian semua oke nah setelah itu juga bumper sudah kita pasangin dan ini juga di bagian pedang list juga sudah kita ganti kita juga pasang untuk bagian DRL ini menggunakan DRL modelista dan fungsi-fungsi lampunya juga berbeda ini menggunakan sennya juga sudah running, sudah jalan dan lampu kita menawarkan lampu yang tipe tertingginya nah itu jelas karena mobilnya sudah tipe tertinggi kalau kita downgrade kan pasti jelek nah baiknya kita mengupgrade juga menggunakan versi yang high spec-nya nah teman-teman bisa lihat ini menggunakan versi 3 Pro G yang pasti pencahayaan lebih terang dan style dan juga desain pasti lebih sporty ketimbang yang dua mata nah ini di bagian depan pemasangan juga sudah rapi untuk bagian sensor sangat mudah tinggal kita melakukan pemindahan dari sensor-sensor parkir yang lama serta juga di bagian kamera itu kita pindah-pindahin lalu kita merakitkan di bumper yang terbaru dalam sekejap hitungan jam mobil ini sudah menjadi generasi yang terbaru tinggal apa? nah tinggal PR-nya ini di bagian velg nah sebenarnya velg opsional teman-teman bisa upgrade ataupun juga bisa tidak dan ini beberapa unit memang kalau untuk versi yang tipe premium sound ataupun tipe yang SC dan dia sudah memiliki di bagian spion fender nah jadi ini sudah bawaan dari si mobil kadang-kala kalau misalkan teman-teman sudah pernah lihat video kami kadang-kadang juga pernah ininya dipasangin juga jadi supaya benar-benar kelihatan build up nah lalu di bagian belakang perubahannya apa? kita akan lihat di bagian belakang dan ini sudah kita sulap menjadi generasi yang terbaru seperti ini cakep banget guys ya jadi daripada teman-teman jual mobilnya lebih baik kita upgrade seperti ini hasilnya pun juga rapi presisi bergaransi apalagi tuh kurang apa coba kita berikan kepada kalian semua nah untuk di bagian belakang karena mobil ini sudah versi yang premium sound atau versi yang SC ini di bagian bumper belakang tidak kita ganti ini masih menggunakan generasi bumper yang lama nah jadi ini sudah bawaan dari si mobilnya jadi tidak kita kotak-katik yang kita kotak-katik itu adalah di bagian lampunya saja pemasangannya seperti apa sangat mudah juga cukup kita lepas di bagian stop lamp dan juga di bagian stop lamp yang ada di bagasi ini biasa kita sebut juga lampu stop lamp reflektor kita sebelum kita bongkar ini kita bongkar dulu nih di bagian garnish ornamen kurumannya karena berbeda yang lama dia pendek dan lalu di bagian reflektornya dia juga sudah besar dan fungsi di bagian reflektor ini tidak ada lampu sen yang generasi lamanya setelah kita upgrade dia sudah ada lampu sen seperti ini ya sudah running sudah jalan dan tipe lampu yang kita tawarkan yang bagian belakang ini juga sama depannya sudah hatchback belakang juga kita tawarin yang tipe hatchback nah dia berbedanya ada lampu rem indikator remnya disini ya kalau misalkan versi yang ATPM dia polos dia tidak ada dua titik seperti ini kalau ini adalah lampu mundur dan ini lampu sen dan ini semua lampu led untuk peruntukannya adalah pada saat mobil lagi tidak nyala seperti ini ketika kita melakukan pengereman dia akan nyala nah saya akan contohin karena untuk generasi yang lamanya dia hanya nyala di sebagian sini aja ini tidak ada nyala nah setelah kita upgrade dia akan nyalanya seperti ini guys saya akan melakukan pengereman supaya teman-teman bisa lihat juga nah nyalanya seperti itu dan dia memiliki dua titik lampu dan itu disebut dengan stop lamp loyar lounge nah untuk di bagian lampu sennya nah ini lampu sennya juga nyala pada saat lampu sennya nyala seperti apa nah ini kondisi dengan pada saat lampu sennya nyala nah pada saat lampu sennya nyala ini dia tidak berfungsi untuk lampu remnya jadi dia memang standby untuk lampu sennya seperti ini pada saat kita pengereman dia hanya nyala di bagian tiga titik lampu yang ada di bagian stop lamp dan juga di bagian dua titik lampu ini dan juga di bagian spoiler bawaan si mobilnya nah lebih ramping lebih sporty yang pastinya mobil sudah tidak kelihatan generasi yang 2015 dan ini salah satu customer yang saya rasa pemilik pertama kali yang ada di daerah Manokari yang tipe tertinggi seperti ini karena yang saya tahu mobil di sana itu kebanyakan mobil-mobil yang double kardan yang seperti mobil high look mobil-mobil yang daerah medannya yang jalan-jalannya itu banyak bebatuan nah kalau mobil seperti ini saya rasa sih jarang dan ini saya sangat berterima kasih kepada customer saya yang sudah mempercayai workshop kami datang jauh-jauh ke bengkel Bian Bodikit hanya untuk melakukan pengupgrade-an dan saat ini sudah jam setengah 4 sore nanti malam mobil ini mau langsung berangkat ke Manokari guys nah dan ini hasilnya semuanya pokoknya yang terbaik kita berikan kepada kalian dan kira-kira perbedaannya apa ya dari generasi yang lama dengan yang terbaru nanti saya akan tampilkan cuplikan sedikit tipe tipe beforenya dan supaya teman-teman juga bisa melihat transisi pergantiannya itu modelnya seperti apa supaya teman-teman itu lebih tahu lebih detail dan untuk kabel-kabel ini saya juga pernah memberikan video juga beberapa video kami sudah saya jelasin semua tinggal socket by socket tidak ada melakukan perusahaan sama sekali pokoknya dijamin safety untuk di area kelistrikan mobil kalian oke terima kasih teman-teman yang selalu support kami yang selalu menunggu untuk video-video kami yang mungkin baru join jangan lupa di subscribe dan juga di klik tombol loncengnya karena kita masih banyak juga untuk proyek-proyek mobil yang masuk ke workshop kami masih ada tuh di depan sana bahkan sampai di depan nih guys nah tuh masih ada lagi masih banyak lagi guys kita proyek-proyek lainnya dan ditunggu juga untuk video-video berikutnya oke thank you guys selamat menikmati 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 selamat menikmati